assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sahabat-sahabat rumah jauh net dimanapun berada kembali bertemu dengan saya andy to urban farmer dan motif farmer dari cipinang muara jakarta timur yang kali ini berada di forum khusus spesial untuk sahabat-sahabat dari belajar composting online page ke-32 kita plus dulu dong teman-teman semua yang sudah berhasil mengikuti kulwap di dalam batch kali ini batch spesial bulan ramadhan yang sebetulnya tadi mau bikin satu batch saja tapi karena ada permintaan kita bikin dua dan di siang hari ini saya langsung mulai saja kulit zoomnya ya sahabat semua karena saya menyadari sepenuhnya bahwa diantara kita saya punya banyak sekali agenda yang mungkin pelaksanaan zoom ini tidak bersesuaian dengan jadwalnya teman-teman karena itu saya buatkan rekamannya nanti untuk diskusi lebih lanjut kalau ada yang hadir kita bisa langsung ngobrol tapi kalau kemudian ada yang mau ditanyakan teman-teman bisa melanjutkan diskusinya di grup WhatsApp karena grup WhatsApp masih akan ada sampai 4 minggu ke depan silahkan manfaatkan untuk sahabat semua berlatih atau kemudian melakukan proses composting sehingga nanti saya bisa memberikan feedback ya belum tentu mungkin metode yang cocok di rumah saya bisa dilakukan di tempatnya teman-teman ataupun sebaliknya namun secara prinsip-prinsip universal dari composting kita bisa saling sharing dan siapa tahu bisa memberikan manfaat sekali lagi goal besar kita adalah memastikan tidak banyak atau semakin berkurang sisaban organik yang akan dapat kita olah sendiri yang tidak berakhir di TPA dan dapat kita olah sendiri Oke sampai semua kita langsung saja masuk ke slide ya untuk kemudian sahabat semua bisa melihat di sini ini adalah slide kita jadi ada delapan langkah mudah untuk mengubah sampah rumah tangan menjadi buku organik ada delapan langkah bukannya ada tujuan di dalam bulwapnya ya langkah kedapannya akan ada di fullzoom ini kita lanjutkan dulu perjalanan kita ya perkenalkan kembali saya Andito tinggalnya di Kenang Mor, Jakarta Timur, siap-si composting sejak tahun 2014 dan saya ayah dari dua anak homeschooling hari-harinya sebagai urban farmer, digital marketer, konsultan dan edukator gaya hidup sehat dan bersyukur sejak tahun 2017 telah membantu lebih dari 100 sahabat memiliki instalasi troponik dan komposter juga di rumahnya masing-masing dan sharingnya tidak hanya secara perorangan bersyukur mendapat kesempatan dari berbagai instansi dan TNI ada sekolah lalu kejaksaan teman-teman PLN membantu atau kemudian mendampingi CSR beberapa perusahaan dan mengisi pelatihan-pelatihan di instansi lalu kemudian tidak hanya di sekitaran Jakarta saja tapi juga sampai-sampai keluar rota dan ini waktu berkegiatan bersama bakti Nusantara di NTB di waktu di bersama Bakti BUMN di Karangasem Bali lalu kemudian di akhir tahun lalu juga sempat sebagai bagian dari fasilitator dari pelatihan vokasi pengolahan sampah di Purwakarta dan Bekasi bekerja sama dengan Kementerian PUPN dan yang di tahun ini sempat penguat sharing dan uberan farming di daerah Moergebung Bekasi tidak hanya secara offline malah kemarin waktu pandemi onlinenya juga cukup banyak hadir dan ini adalah belajar komposing online itu juga kelanjutan dari proses yang terjadi selama pandemi jadi walaupun pandemi tetap bisa belajar dan sharing juga kepada teman-teman mahasiswa supaya mereka tidak hanya menjadi seorang akademisi saja tetapi juga yang berwawasan lingkungan karena hidup kita ya di bumi ini ya kalau kita nggak jaga buminya terus nanti mau tinggal di mana gitu mau tinggal di Mars ya tetap saja kita harus jaga Mars atau planet atau bumi tempat kita berpijak ya nah oke 8 langkah mudah yang akan kita mulai yang akan kita lakukan langkah pertamanya adalah mindset selama semua dan kalau kini sudah kita dapatkan maka sebetulnya secara teknis bisa kita cari solusinya Nah kalau saya pribadi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat bahwa betul-betul angka ini adalah angka yang dulu tahun 2019 tahun 2023 bisa jadi sudah ada update dan teman-teman bisa lihat di SPSN ya set situs pengelolaan sampah nasional dan sekali lagi sistem dumping tidak menjadi solusi untuk kemudian mengatasi persoalan sampah di manapun hanya di kota negara yang baru yang sedang dibangun saya kalau ada sahabat-sahabat yang lagi berkesimpung disana senitip bener-bener kit jangan sampai pengelolaan sampah di kain itu pakainya dumping nggak menyelesaikan masalah pasti berdampak parah terhadap lingkungan jadi mumpung kotanya masih baru dibangun silahkan langsung di pergi rencanakan bagi nanti nanti space manajemennya dengan sebaik-baiknya nah faktanya memang adalah sahabat semua 40 persen sampah itu berasal dari sisa makanan sisa makanan dan dari rumah tangga jadi memang program ini saya adakan untuk mengetuk dan mengajak sahabat semua untuk semakin banyak yuk kita pahami bahwa memang kita adalah kontribusi sampah terbesar ya sampah rumah tangga sampah sisa makanan yang kalau kita masukkan ke dalam kantong plastik kita buka tempat sampah itulah yang menjadi bagian dari 40 persen sampah yang kemudian menjadi bagian dari sampah nasional kita nah jadi apa solusinya ya komposting kita memilih dan mengolah sampah dari sumbernya mengapa perlu melakukan komposting jadi karena 40-80 persen tumpukan sampah itu bisa dikurangi jadi setiap sampah terpilah ada nilai ekonomisnya dan jelas kita bisa menyeburkan tanda dan membuat lingkungan lebih bersih dan menyehatkan nah di program pelatihan ini kita cukup menggunakan dua kategori dulu yaitu sampah basah dan kering organik dan anorganik yang organik semua yang berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan itu adalah masuk di organik sedangkan yang sudah melalui proses pengolahan itu masuk dalam kategori anorganik termasuk kertas ya sahabat semua karena kertas termasuk kategori yang tidak mudah terurai kita diamkan lebih dari dua tahun saja mungkin jadi menguning tetapi tidak tidak berkurang ukurannya nah itu yang kemudian membuat menjadi tidak mudah terurai nah prinsip tiga R sahabat semua di dalam kita melakukan proses komposting atau menerapkan sebuah kepedulian terhadap lingkungan pastikan R yang pertama atau reduce menjadi sebuah pegangan yang kita selalu bawa kemana-mana jadi prinsipnya adalah kita berusaha mengurangi bukan anti karena kalau anti boleh aja kalau sudah Anda sampai ke sebuah kondisi siap untuk anti menolak kantong plastik dan sebagainya boleh banget tetapi kalau kemudian belum bisa sampai di laporan sana daripada nanti ada perasaan bersalah atau kemudian mau maaf aja ya kalau kemudian sampai kemudian menganggap plastik sebagai sumber masalah saja gitu pada sumber masalahnya bukan di plastiknya tetapi bagaimana cara kita menggunakan dan menyikapi prasif-prasif tersebut jadi wadah berkalipatnya menjadi salah satu solusi untuk kemudian kita bisa melakukan reduce setiap hari setiap saat kemudian kita bisa baru kita reuse gitu ya menggunakan ulang bahan-bahan yang kita miliki baru kita masuk ke fase recycle jadi pastikan reduce dulu mengurangi dulu nah disini saya berbagi bahwa saya sudah tahu sejak tahun 2014 berusaha mengurangi ya mengurangi mengurangi sisa sampah saya apa sampah-sampah yang saya hasilkan ya dengan cara ya belanjanya itu pakai pakai kemasan yang kemudian masih bisa saya pakai ulang gitu ya setelah sampah keringnya dipilah lalu kemudian bisa dimanfaatkan kembali untuk materi penakplikasi besok kebang sampah diberikan ke penampokan sampah kering atau diberikan kepada Wah ini ada Kak Dewi Halo Kak Dewi sudah bisa masuk sudah bisa mendengar suara saya ya nanti siaran ulangnya bisa disimak di rekaman nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung saja dituliskan di kolom setting atau nanti kita bisa ada forum buat diskusi untuk ngobrol dua arah dengan Kak Dewi oke kita lanjut dulu ya Kak jadi saya selesaikan dulu apa yang menjadi kesimpulan dari peluang kita saat ini nah bank sampah ini juga menjadi salah satu tempat dimana kalau kita sudah memilih sampah kering kita bisa masukkan ke dalam bank sampah dan ini ada beberapa aplikasi yang mendukung ke dalam bank sampah disini salah satunya Siklus yang kemudian bisa menampung atau kemudian mengisi katakanlah kita mau isi ulang minyak goreng sabu cuci piring dan sebagainya itu kita bisa pakai wadah-wadah yang kita pakai itu ada aplikasi Siklus di Jakarta nah jadi mudah-mudahan sudah bisa merambah ke banyak daerah dan siapa tahu ya ini bisa sudah mendekati tempatnya teman-teman semua lalu ada juga kemasan duitin dan mungkin di setiap daerah kita punya lembaga-lembaga atau area-area yang sudah menggunakan aplikasi untuk mengambil sampah-sampah kering kita dan itu sudah keren sekali oke jadi yuk kita mulai memilah sampah kita oke sebelumnya saya sampah dulu nih Kak Dewi halo Kak Dewi gimana? sehat? suara sudah oke ya terdengar ya Kak? ya sudah oke sip terima kasih gimana cuaca Kak di Mojokerto? apakah sepanas di Jakarta juga sekarang nih lagi panas di Jakarta? ya panas Kak sip 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 mudah-mudahan menjadi keberkahan ya mau hujan mau panas semuanya sama-sama oke oke Kak saya lanjutkan dulu ya jadi tadi di pertama itu langkah pertama adalah mindset Kak jadi saya ingatkan sedikit lagi bahwa di dalam kita melakukan proses komposting yang terpenting adalah kita punya mindsetnya dulu kita memiliki sebuah pola pikir kita mau apa sih dengan melakukan komposting ini alasan utama karena itu di pertama itu saya ingin teman-teman menemukan dulu alasannya kalau sudah ketemu alasannya nah enak nih untuk panjurannya sudah jauh lebih mudah nah lalu langkah keduanya adalah kita masuk ke siapkan dua tempat sampah kebetulan di grup belum ada yang menyetorkan dua tempat sampahnya jadi masih kosong disini gambarnya lalu kemudian langkah ketiganya kita tentukan metode komposting dan teman-teman juga belum menyetorkan tugasnya jadi disini juga masih kosong saya ingatkan lagi ada banyak sekali metode komposting yang ingin saya kenalkan disini ada lubang organik yang paling simpel ada biopori yang menggunakan resapan air tanah tapi memang perlu salah siap persiapkan pipa dan sebagainya ada komposter berarti perlu menyiapkan komposter ada kompos pot lebih mudah karena biasanya pot atau sisa-sisa botol dan sebagainya itu ada di sekitar kita jadi kita bisa gunakan lalu kemudian ada eco-enzyme yang kemudian kita bisa gunakan dari kulit-kulit buah yang kemudian kita campur dengan gula merah atau gula putih untuk kemudian bisa menjadi bahan dari eco-enzyme gula merah lebih baik kalau setelah saya buju coba saya lebih sarankan pakai gula merah ketimbang pakai gula putih oke dan ini yang lagi saya tekuni saya lagi belajar sudah menjelang 100 hari ini sahabat semua saya mengolah sampah saya pakai maggot black soldier fly atau lala tentara hitam aduh keren banget karena saya betul-betul melihat bagaimana sampah saya 3 hari di maggobox 3 hari di maggobox itu sudah seperti 10 hari kalau di dalam komposter jadi kalau proses komposter itu di komposter butuh waktu 10 hari untuk merubah wajahnya kehitamannya sebagaimana yang ada di maggobox itu hanya dibutuh waktu 3 hari saja luar biasa ini memang maggot-magot ini keren dan langkah keempat ini kita akan membuat nah mal ini kita pakai air beras dan gula saja teman-teman luarnya menyetorkan jadi belum ada gambarnya kalau kemudian langkah kelima kita siapkan pengembur bahan organik yang bisa menyerap air seperti daun kering ada sebu kayu dan sebagainya nah teman-teman tinggal cari itu karena apa pengembur ini adalah yang akan sangat berperan ketika nanti ada tantangan di dalam proses pengomposannya teman-teman kalau sampai terlalu basah biasanya jadi menantang jadi lebih bau jadi lebih banyak belatungnya lebih selainnya lebih mengganggu dan sebagainya kita perlu siapkan pengembur untuk mengatasial tersebut nah teman-teman lumayan menyetorkan jadi masih kosong dan yang keenam adalah kita mencacah sampah ya mencacah sampah dan teman-teman juga masih lumayan menyetorkan mengenai pencacahan sampahnya dan yang ketujuh saatnya komposting nah kita mengompos dan nah di kompost ini teman-teman yang sudah menyampaikan tugasnya ini ini baru ada satu dan ini sudah sebagian dari prosesnya ya ini baru pemilahan ini harusnya tadi ada di slide ke setelah slide kedua ini ada salah tapennya di slide yang ini selanjutnya teman-teman semua pastikan sahabat semua dalam proses belajar ini saya sangat membutuhkan visual ya foto bagaimana sampahnya kompost dan sebagainya untuk kemudian nanti bisa kita berikan feedback atau katakanlah masukan bagaimana suasana atau proses komposting yang selanjutnya nah saya sedikit cerita bahwa saya pun di tahun 2014 juga berawal dari komposting Mbak Wilda mentor saya datang ke rumah membawakan gentong komposter yang sampai hari ini masih saya pakai dan disanalah saya belajar bagaimana mengompos pertama kali dan sama teman-teman semua saya cacah pakai pisau lalu kemudian pakai mongol juga waktu itu mongolnya dalam bentuk serbuk gitu ya lalu kemudian gemburnya juga dalam bentuk serbuk jadi Mbak Wilda datang sudah dengan paketan tapi kemudian dalam mesir-mesirnya waktu kita bisa mensubstitusi apa-apa yang kita gunakan dengan lebih dekat di keseharian lalu masukkan ke dalam komposter dan betulan teman-teman bisa dipanen dalam waktu 10-14 hari dan karena model komposternya ini ada tetesannya ada air indinya yang kemudian bisa kita tampung saya jadi punya pupuk cair lumayan untuk kemudian menyimpulkan tanaman di rumah begitu juga pupuk padatnya setelah penuh baru sekundin saya ambil saya panen dan ini yang saya gunakan untuk berkebun bertipu tanam di rumah nah kolekoenzyme betul-betul kulit buah yang kita pisahkan dan ada formulanya teman-teman semua ya jadi 1 banding 3 banding 10 ini yang kemudian menjadi takaran standarnya jadi ini yang perlu diikuti supaya kemudian nanti hasil setelah 3 bulannya semakin optimal oke, langkah ke-8nya adalah ini jadi kita ulangi lagi proses kompostingnya kenapa? karena proses komposting adalah proses umur hidup yang akan misalnya kita jalankan gitu ya teman-teman semua nah ini hasil dari sisa ban organik yang saya gunakan yang jadi pupuknya sudah jadi pupuk padat pupuk cair saya bercocok tanam ini betul-betul modalnya media tanam dari tukang tanaman plus semua pupuk-pupuk dari sampah organik saya dan jadi seperti ini lumayan ya bisa berkebun lalu kemudian bisa tidak hanya yang harus punya lahan tapi juga pakai polybag-polybag juga bisa menanam sayuran dan modalnya kalau kita punya tanah atau di fasum yang nggak bisa digali gitu ya bahwa tanahnya keras kita bisa bikin trace bed diangkat ke atas untuk kemudian bikin potnya jadi di atas tanah dan waktunya panen lumayan ya jadi asli oke sahabat semua di akhir pemahaman ini saya ingin mengajak sahabat semua untuk melihat bahwa kita melakukan komposting kita melakukan komposting bisa jadi bukan hanya untuk hidup kita hari ini tetapi untuk masa depan bumi kita masa depan orang-orang yang tinggal setelah kita ya jatah waktu kita tinggal di bumi ini mungkin hanya maksimal 70-80 tahun mungkin dan kemudian bisa jadi kalau kita panjang umur kayak teman-teman di Okinawa bisa sampai 100 tahun dan pengennya dalam keadaan sehat ya sahabat semua nah dalam masa itu sebelum kita di kompost sahabat semua kita tumbuhkan kepedulian untuk bisa untuk dan mau melakukan proses komposting di tempat kita masing-masing karena mengurangi sisa ban organik dari tempat kita ini saya adalah sebuah langkah yang luar biasa ketika kita melakukannya bersama-sama karena kan kita selalu menghasilkan sampah kan setiap harinya hidup kita memenangkan kepedulian semoga kemudian banyak kebaikan terjadi di kehidupan kita terima kasih sahabat semua ini saya lagi media-media sosial saya silahkan yang mungkin belum follow siapa tahu nomor whatsappnya di JAPRI kalau nggak jawab-jawab mungkin teman-teman bisa masuk ke media sosial saya yang lainnya untuk mendapatkan aneka inspirasi sementara komposting dan urban art oke selanjutnya pertanyaan dan terima kasih semoga bermanfaat wah ini sudah ada pertanyaan nih dari Kak Dewi nih apakah komposting metode lubang di tanah harus ada penutup atasnya oke maksudnya lubang organik ya Kak jadi tergantung tergantung seberapa dalam dan seberapa seberapa banyak si sahabat organiknya jadi kalau saya boleh sampaikan kalau harus ditutup kalau menurut hemat saya memang harus ditutup karena apa untuk mengurangi potensi-potensi gangguan yang tidak kita harapkan misalnya kalau nggak ditutup nanti orang bisa kejeblos atau kemudian nanti bisa digali-gali sama hewan-hewan yang mungkin tidak tidak harapkan jadi kalau saran saya kalau misalnya di tempatnya Kak Dewi di Mojokerto misalnya masih ada lahan yang cukup luas saya menyarankan Kakak membuat beberapa lubang organik dan hanya menguburkan sisa bahan organik pada saat Kakak memang sedang ingin mengompos jadi bisa kasih ilustrasi ya Kak Dewi ya jadi katakanlah misalnya Kak Dewi punya sebidang tanah nih misalnya saya apakah mungkin bisa tanah pribadi atau tanah di fasum dan sebagainya misalnya Kakak punya tanah sebidang kurang lebih segini nih Kak ya misalnya seperti ini misalnya ukurannya 2x2 meter atau bagaimana Kakak bisa di hari pertama galinya di sini Kak tidak harus dalam-dalam yang penting ketika Kakak menggali semua sisa bahan organik yang sudah Kakak pilas bisa masuk ke dalamnya bisa masuk ke dalamnya dan Kakak berikan mol sedikit ya di-cash rate-in aja baru kemudian dikubur ditutup saja Kak ditutup ini masuk di hari pertama nanti hari keduanya Kakak bisa gali di sebelahnya hari kedua atau hari ketiga nanti hari ketiga di sini kalau hari keempat di sini misalnya kemudian begitu hari kelima di sini hari keenam di sini jadi Kakak bisa menanam lubang organik di titik-titik yang berbeda hari ke-8 kemudian hari ke-9 kemudian di sini hari ke-10 di sini hari ke-11 nah di sini kan sudah hari ke-12 nih Kak ketika nanti Kakak masuk di hari ke-13 Kakak bisa melakukan proses penggaliannya itu di sini Kak ya di hari ke-13 nya Kakak bisa menggalinya lagi di hari yang pertama di titik hari pertama nanti di sana Kakak bisa lihat bagaimana sisa bahan organik yang di lubang yang pertama itu akan terlihat lebih sudah terkompos gitu ya sudah mulai terurai mungkin kalau ada daun-daun pisang atau kulit-kulit telur atau mungkin tulang-tulang hewan ayam dan sebagainya yang bagian kakinya yang paling keras itu mungkin masih ada sedikit-sedikit tapi yang lainnya sayuran, sisa makanan, nasi dan sebagainya itu biasanya sudah menghilang sudah terkompos, sudah berubah bentuk menjadi tanah-tanah yang menghitam di sana jadi Kakak bisa gali di sini Kak buat hari ke-13 nanti gali lagi di sini Kak di sebelahnya di hari ke-14 nanti di sini lagi Kak hari ke-15 dan seterusnya terus seperti itu begitu nanti katakanlah sudah sampai di sini buat hari selanjutnya Kakak bisa kembali lagi ke lubang yang pertama lagi Kak gitu terus sampai kemudian area tanah itu lama-lama akan menjadi semakin subur bahkan nanti Kakak akan menemukan banyak-banyak harta karun bibit gitu ya bisa jadi muncul bibit alpukat, bibit mangga, muncul bibit cabai dan sebagainya yang bisa Kakak pindahkan ke polybag untuk kemudian dibesarkan secara mandiri atau secara terpisah supaya kemudian dia bisa ternutrisi dengan baik tidak kemudian bertumbuhan di rahan yang terbuka seperti itu kalau misalnya lubang organik Kak, tidak perlu dicampur yang kering kalau saran saya jadi maksudnya lubang organik itu memang metode yang paling simpel dimana Kakak tinggal gali saja, masukkan saja sisaban organiknya, berikan mol nah ini sebetulnya yang dapat mempercepat prosesnya adalah pemberian molnya ini jadi air beras dan gulanya itu yang sudah didiamkan setidaknya satu malam kalau bisa sampai dua minggu bagus banget tapi kalau kemudian baru ada semalam, mendingan dikasih dan pada tidak sama sekali nah jadi Kakak ceritakan saja di sampah organiknya sebelum dikubur nah setelah dikubur sudah geser lagi ke titik yang lain gitu ya ini titiknya tidak perlu harus berurutan seperti ini ini kan idealnya kalau kemudian tanahnya Kakak tersebar-sebar gitu yang satu dibawah pohon ini, yang nanti dua dibawah pohon di situ yang tiga di titik yang ini, gak apa-apa yang penting setelah lewat dari 10 titik nah titik ke sebelas ke atas itu boleh kembali lagi ke titik yang pertama kurang lebih seperti itu jadi tidak harus dicampur sama kering kecuali Kakak mau katakanlah sekalian nih, sekalian ngompos gitu ya misalnya daun-daun keringnya dimasukkan ke sana boleh-boleh saja, gak ada masalah yang penting ada bahan organik sisa dapurnya karena itulah yang akan mengolah daun-daunan itu lebih cepat terkompos jadi kalau daun-daunan, kalau kita kumpulkan saja biasanya dia hanya akan mengering saja tapi tidak terkompos gitu ya dia hanya menyusut saja tapi kalau dia mau sampai terkompos kita perlu secampurkan dengan sisa bahan organik dari rumah tangga kita begitu kurang lebih Kak Dewi mudah-mudahan bisa diterima ya apa skema ini ada yang mau ditanyakan lagi mungkin boleh Kak kalau mau open mic mumpung ada kita berdua nih ngobrol-ngobrolnya teman-teman yang lain sepertinya masih dalam perjalanan menuju Zoom-nya atau mungkin ada yang mau ditanyakan dari ketujuh materi keluar yang ada di dalam di dalam yang kita pelajari bersama gitu silahkan atau ada yang mau ditanyakan lagi silahkan Kak boleh saja dituliskan di kolom chatting mungkin oke ini saya tutup dulu ya mudah-mudahan bisa tergambar nanti kalau misalnya mungkin penjelasannya terlalu cepat atau bagaimana Kakak bisa tonton ulang lagi videonya digeser saja sampai ke detik-detik atau menit-menit saya menjelaskan seputar tips membuat lubang organik ini gini ya Kak oke silahkan Kak Dewi kita masih punya waktu mungkin sekitar 5-10 menit ke depan kalau memang ada yang masih mau ditanyakan kalau memang belum ada yang mau ditanyakan kembali sekali lagi sahabat semua baik Kak Dewi maupun teman-teman yang menyimak rekaman ini grup WhatsApp masih akan tersedia sampai 4 minggu ke depan kenapa 4 minggu? karena biasanya selama 4 minggu itu kalau teman-teman praktek ya itu hasilnya akan terlihat setelah minggu kedua jadi setelah minggu kedua baru nanti akan kelihatan bagaimana hasil kompos potnya bagaimana hasil lubang organiknya bagaimana hasil dari sampah yang di komposter kalau teman-teman menggunakan komposter dan sebagainya jadi itu baru kelihatan hasilnya kalau sudah di atas 2 minggu makanya saya kasih waktu selama 4 minggu buat teman-teman praktek saya tunggu foto-fotonya kalau ada tantangan atau ada kendala silahkan disampaikan nanti kita bisa sharing-sharing di sana nah, apakah kompos pot harus dibuat seperti kue lapis? ini pertanyaan menarik oke Kak, saya coba jelaskan menggunakan gambar lagi ya jadi tidak harus dalam artian gini tergantung ukuran potnya Kak jadi misalnya Kakak punya potnya ukurannya kecil nih misalnya ukurannya kecil seperti ini Kakak kan isi tanah dulu ya di bawah ya Kakak isi tanah di sini lalu kemudian Kakak masukkan sisa bahan organiknya ya Kak sambal-sambal organiknya masuk di sini misalnya lalu kemudian Kakak kubur kan Kakak tutup dengan tanah lagi ya Kak di sini ya nah kalau potnya kecil Kakak bisa lihat penuh deh potnya ya udah berarti tidak perlu diberikan lapisan lagi yang selanjutnya karena dia betul-betul sudah penuh gitu ya jangan lupa kemudian di sampah organiknya juga sudah diberikan mol ya Kak untuk kemudian mempercepat proses kompostingnya nah, kalau Kakak punya pot yang ternyata ukurannya lebih besar lebih tinggi gitu ya misalnya seperti ini lalu kemudian Kakak melakukan proses komposting tanahnya di bawah lalu kemudian Kakak masukkan sisa bahan organik di sini masuk-masuk-masuk sisa bahan organik sampah-sampahnya masukkan di sini lalu nah maaf lalu kemudian Kakak kubur lagi kan seperti ini Kak dengan tanah gitu ya nah terus kan ini masih ada space nih masih ada ruang di sini ya di sini masih ada ruang lalu bagaimana dengan ruang yang ada di situ nah Kakak bisa kasih sisa bahan organik lagi di sini Kak sisa bahan organik lagi sisa bahan organik lagi baru kemudian Kakak tutup lagi dengan tanah lagi tanah lagi tanah lagi tanah lagi tanah lagi begitu Kak kalau kemudian ternyata potnya ternyata lebih tinggi lagi gitu ya lebih besar lagi maka bisa kasih satu lapis lagi gak ada masalah lapis lagi masuk lagi itu kompostnya ada di sini lalu kemudian Kakak tutup dengan tanah di atasnya tutup dengan tanah nah jadi nih Kak jadi memang akhirnya seperti kue lapis ya nah tapi kalau kemudian dengan catatan lalu potnya cukup besar kalau potnya ternyata tidak cukup besar ibaratnya hanya bikin satu lapis saja sudah penuh ya sudah cukup satu lapis Kak nah bagaimana menghitung kapan bisa dibongkarnya atau kapan bisa diceknya itu adalah setelah kumpukan yang terakhir Kak jadi katakanlah misalnya ini di sini adalah hari pertama lalu kemudian di sini hari ketiga misalnya lalu di sini hari kelima nah maka 14 hari 14 hari yang Kakak hitung itu sejak di hari kelima jadi artinya begitu hari kelima ini Kakak taruh cicaban organik kalau kemudian ditutup dengan tanah hitung 14 hari sejak hari kelima ini jadi katakanlah sudah bisa dipanen di hari ke-19 bisa dicek bisa dibongkar atau kemudian Kakak memang membongkar sekalian jadi potnya dibalik bisa jadi mungkin bagian bawah sudah jauh lebih terkompos di situ Kakak bisa lihat apakah secara tekstur oke secara aroma aman karena kalau misalkan dia masih berbau busuk artinya proses compostingnya masih dalam proses saran saya masukin lagi aja Kak semuanya ke dalam potnya lagi masukin lagi nggak usah disusun-susun ala kue lapis lagi masukin aja semuanya dan nanti di paling atasnya tutupin tanah lagi Kak sedikit supaya kemudian memberikan mereka suasana untuk bisa tercampur dengan lebih baik lagi ditunggu sekitar 3-4 hari lagi Kak lalu kemudian dilihat lagi pada saat itu baru kemudian kalau sudah teksturnya menghitam aromanya sudah flat bahkan udah nggak beraroma lagi atau aroma segar tanah dan sebagainya berarti sudah bisa dipungsikan sebagai pupuk jadi dia bukan nggak langsung jadi media tanam dia adalah pupuk sehingga nanti kakak bisa gunakan dengan tanah yang lain dengan komposisi 1 banding 1 kurang lebih seperti ini begitu Kak Dewi mudah-mudahan bisa kebayang ya Kak mengenai metode compost pot ini terima kasih untuk pertanyaannya dan mudah-mudahan juga bisa membantu teman-teman yang mungkin sedang lagi tapi compost pot untuk bisa melihat ilustrasinya seperti ini terima kasih oke masih ada pertanyaan lagi Kak Dewi kita masih punya waktu jadi sebetulnya saya tuh masih pakai masih pakai Zoom yang gratisan cuma karena hanya kita berdua Zoom itu nggak ngasih batasan waktu ya jadi kita masih bisa terus ngobrol selama Kak Dewi masih punya pertanyaan tapi kalau nanti ada teman yang datang itu baru dihitung tuh 40 menit hitung mundurnya kalau memang masih butuh sesi kedua kita bisa tambahkan kalau nggak maka kita bisa cukupkan full Zoom kita dan kemudian kita bisa kita bisa ngobrol bersama di oke compost pot yang besar apa harus diaduk diaduknya setelah 14 hari Kak ya jadi kalau saran saya sih tidak perlu diaduk di hari-hari pertama jadi biarkan dia terkompos dulu begitu sudah di hari ke-14 boleh aduk tuh boleh cek boleh diaduk boleh di cek boleh di cek kira-kira gimana teksturnya makanya tadi saya sarankan malah dibalik aja kan dituangin aja tanahnya kemudian lihat tuh tekstur secara seluruhannya ternyata sudah wih cakep ya warnanya sudah gelap sudah tidak beraroma salah saya sih langsung dianginkan-anginkan saja hari berikutnya sudah bisa dipakai untuk menanam kemudian ditaburkan di tanah dan sebagainya potnya Kakak bisa ulang lagi bikin compost potnya nah saya sudah buat dan saya aduk apakah itu salah? nggak Kak nggak salah apa dilanjutkan saja jadi apa ya jadi bukan bukannya tidak boleh diaduk jadi sebenarnya diaduk adalah sebuah proses yang 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 alamiah saja boleh-boleh saja cuma di dalam pengalaman saya sebaiknya di dalam masa di mana si sisa ban organiknya ini belum terlalu belum terlalu terkompos bagusnya sih jangan diaduk dulu karena nanti dia akan langsung bercampur dengan tanah jadi tanah itu nah ini juga mungkin jadi tips buat teman-teman yang mungkin biasanya bukannya gagal ya masih dalam proses untuk menuju berhasil di dalam proses ngompos ya kadang-kadang mereka memasukkan tanah ke dalam komposternya karena berfikir wah aromanya muncul nih kasih tanah deh gitu berfikir bahwa tanah itu bisa mengeringkan atau mengurangi bau ternyata tidak kakak-kakak semua jadi tanah itu justru akan menjaga kelembapan kalau dia sudah basah dikasih tanah tetap basah dia nggak jadi kering jadi bau ini akan tetap bau sampahnya nggak jadi cepat jadi juga gitu nah kenapa kompospot kita bikin ala lapis-lapis seperti itu karena memang kita tidak pada sejatinya tidak sedang menyampurkan si sabar organik kita dengan tanah jadi memang bukan bukan di apa tidak dalam keadaan atau kondisi dimana apa si sabar organiknya itu untuk kemudian dicampur dengan tanah belum ya jadi nanti ketika sudah terkompos baru kita aduk boleh gitu karena dia memang sudah menjadi seperti tanah baru kita campur dengan tanahnya jadi sebelum di aduk kak tanah sisa bahan organik tanah sisa bahan organik tanah dah setelah 14 hari setelah 14 hari kakak mau aduk kakak mau terbalikan gitu terus kemudian dilihat kisinya terus kemudian mau dimasukkan tepot lagi karena ternyata masih belum terkompos dengan baik boleh ya jadi saran saya lebih baik kasih waktu dulu si sabar organiknya itu terkompos baru nanti kalau kakak mau aduk boleh gitu ya jadi jangan buru-buru diaduk karena nanti kalau si sabar organiknya itu tercampur dengan tanah di awal nanti biasanya proses pengomposannya jadi tidak secepat kalau kemudian kita bikin alat-alat gue lah habis itu begitu ya orang-orang lebih begitu Kak Dewi mudah-mudahan bisa mengerti bisa dipahami dan silahkan dipraktekkan tolong difoto disampaikan di grup supaya kemudian nanti bisa menjadi inspirasi buat kita semua buat teman-teman yang mungkin juga sedang belajar dan tentunya juga buat saya saya tuh walaupun sudah praktisi komposting selama 8 tahun saya tuh senang sekali melihat bagaimana teman-teman berprogres bagaimana teman-teman melakukan proses komposting dan dan saya sangat bersyukur kemudian laporannya adalah laporan-laporan keberhasilan bahkan laporan ketidak berhasilan saya juga senang artinya apakah ada sisaban organik yang udah diolah bahwa kemudian belum berhasil itu biasanya hanya masalah sedikit tips dan trik yang begitu dikulik dikit lah langsung dapat solusinya begitu oke begitu Kak Dewi yang bisa saya sampaikan kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi silahkan amat sangat boleh disampaikan di grup WhatsApp dimanfaatkan ya grup WhatsAppnya kalau sudah ada grup WhatsApp terus kita belajarnya sepi-sepi aja wah sayang banget sayang banget karena nanti akan ya bukan apa-apa sih kan kita waktu ketemuannya terbatas sengaja saya bikin terbatas dan kalau misalnya sahabat semua memang ingin bergabung ke grup yang tidak ada batasan waktunya di grup sahabat rumah hijau nanti tinggal selesaikan tugasnya nanti ada form buat pengumpulan tugas kalau teman-teman sudah isi akan ada sertifikat kemudian nanti masuk ke dalam grup sahabat rumah hijau tempat saya mengumpulkan teman-teman yang sudah belajar program composting online plus juga yang pernah saya bantu pasang hidroponik dan sebagainya begitu Kakak-kakak semua Kak Dewi sekali lagi kesempatan terakhir saya tanyakan apakah saya sampaikan apakah masih ada yang mau ditanyakan ada yang mau disampaikan di dalam kesempatan ngobrol-ngobrol kita di siang hari ini apabila cukup maka terima kasih banyak untuk kebersamaannya Kak Dewi saya bersyukur sekali Kak Dewi hadir karena jadinya saya tidak cuma rekaman sendirian jadinya ada telepokan ada obrolan buat teman-teman semua saya lagi kalau ada pertanyaan ada hal-hal yang mau disampaikan monggo silahkan disampaikan di grup WhatsApp nanti kita bisa diskusi dan dan sampaikan disana dan akhir kata karena ini adalah sebuah pertemuan secara virtual terakhir kita sebelum memasuki bulan-bulan Ramadan kita eh masa lebaran ini kita sudah akan memasuki sudah memasuki sepuluh hari terakhir ya satu minggu terakhir menjelang Ramadan saya mengucapkan mohon maaf keadaan batin sahabat-sahabat semua apabila di dalam saya melayani menghadirkan program belajar ini masih ada kekurangan dan kekhilafan mohon dibuka maaf mohon saya disampaikan apakah ada yang bisa saya perbaiki dari program-program ini dan salah satu hal yang menarik adalah momen lebaran adalah momen kita kembali menjadi pribadi yang bersih pribadi yang suci mungkin salah satu yang bisa kita pertimbangkan adalah bukan hanya di dalam pribadi kita yang bersih dan itu kemudian kita wujudkan juga di dalam kesanian kita salah satunya adalah yuk kita juga menjadikan dimanapun kita berada kita peduli terhadap sampah kita terhadap sisaban organik kita dan bila memungkinkan untuk mengilahnya dan kita olah sendiri yuk kita lakukan karena itulah salah satu wujud dari kebersihan diri yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita semua di bulan suami suci ini terima kasih selamat semua selamat merayakan Idul Fitri bagi yang merayakan selamat bergebaran selamat bermudik selamat bertemu dengan keluarga besar selamat menikmati banyak kebahagiaan dan keceriaan saya Andito sampai ketemu lagi di WhatsApp terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih